Sekarang kita bahas mengenai Lesterenterohepatologia Ini ditanya Gangguan defisensi apa Pentingnya pada pasien Seorang laki-laki 27 tahun datang dengan peluang bengkak Perlengkusi Satu minggu terakhir Karena fitur normal pemeriksaan fisik Didapatkan Fisi bengkak Pasien jarang Makan buah dan sayur Jadi ini termasuk Scurvy Scurvy itu Akibat defisensi Vitamin C Jadi gangguan sintesis Kolagen Nomor Diagnosis Orang itu 45 tahun datang dengan Gugan nyari perut sejak 3 bulan yang lalu BAB 3-4 kali per hari Jadi berkurang setelah BAB Tidak ada penurunan Berlagan Jadi ini termasuk IBS Irritable Bowel Syndrome Selanjutnya Selanjutnya Nomor 3 Ini ditanya Negarisme kerja zat Laki-laki 45 tahun Datang ke UGD rumah sakit Dengan keluhan mual Muntah Sejak 4 jam yang meladu Disertai di hari Sebelum ini pasien buka cacah di sawah Sepasien menyiapkan Dan menggunakan Insektisida Ini termasuk yang namanya Perkurisan fisik Didapatkan RR 36 kali per menit Pukul meiosis Persekresi Keringat Dan saliva Bising usus meningkat Ini khas ya Dumballs Decision or ignition Oleg remission Ini termasuk Yang namanya Yang termasuk yang namanya Intoxikasi Intoxikasi Jadi Jadi Dikeibatkan oleh Yang namanya Malatian tadi Itu Adanya Menghambat kerja koline esterase Si malatian tadi Menghambat kerja koline esterase Sehingga terjadi Yang namanya Keracunan kolinergik Koline esterase itu adalah Eczim Yang untuk Mengesterifikasi Si koline Neurotransmitter Yang ada di Otot Dan juga Organ tubuh lainnya Nomor 4 Ini ditanya terapi Anak perempuan 14 tahun Dibawa ke dokter praktik umum Dan puluhan demang Setiap 4 hari yang lalu Puluhan disertai Mual dan muntah Serta sakit ribala Namanya makan Norun Urin gelap Seperti teh Dan diketahui Setiap hari Jajan di warung Dekat sekolahnya Ya dari wayat makan Yang tidak baik Pemvis ada Sekali esterik Yang ditekan positif Dengan diabdomen kanan atas Lep ditemukan Urin bilirabit indirect Positif 3 SCOT meningkat SCOT meningkat Anti-HAPI IGM positif Meningkat ada Acute infection Hepatitis A Jadi kita Berikan Yang namanya Anti-kirose Nomor Kayaknya Ada bilirabit indirect Ini Meningkat Nomor 5 Ini ditanya Diagnosis Seorang laki-laki 26 tahun Datang dengan Pulung BAB Dan muntah darah Muntah sering berwarna gelap Masa juga Mengeluhi jari Uluh hati terus menerus Sejak setahun yang lalu Dirasakan bertambah Beberapa jam Setelah makan Tekan darah 90 per 60 Hantar 10 kali per menit Irreguler Akral dingin Tidak tegang Ditekan Kebesaran perut Bising usus terdengar Jadi ini Shark evo polemic Etcausal ulcus Pepticum Nomor 6 Ditanya Etiologi Laki-laki 35 tahun Datang ke Polikin Menyeri uluh hati Sejak 1 bulan ini Pemvis Ditungkan Tanda vital Nombas normal Endoskopi Andegemeranasi Limcausa Anthrum Gaster Rapid Volume test Positif Dari ini Disebabkan oleh Helicobacter pylori Sehingga terjadi Namanya Ulcus Pepticum Dan nomor 7 Ditanya Pemeriksa Radiologi Dari Pasien Pemuan 20 tahun Datang ke Pertian Rumah sakit Dengan keluhan Nyeri uluh hati Sejak 3 hari yang lalu Kalian dirasakan Memberat di malam Hari Membuat pasien Terbangun Kalian juga Disertai muang Muntah Membaik dengan makan Pemeriksa fisik Ada nyeri Tekan epigastrik Jadi ini termasuk Harus di endoskopi Untuk menegakkan Melihat Ulcus 2 D6 Alah UMD Itu Oesophagomachlodinographia Yang nomor 8 Ini ditanya Bakteri Terserini Lagi-lagi 20 tahun Keluang sakit Perut Pada epigastrik Sejak 4 jam yang lalu Andar di indonesia Didapatkan Gejala Mual Muntah sekali Lab darah Ditemukan Leukocid 11.000 Urine Ada sedimen Leukocid Positif Erythrasid Negatif Yang seringnya Adalah E.coli Terkait Dengan ISK Invent Salmon Kemi Atk Apek Apek Orasanya Tanya Terlaksana Laki-laki 57 tahun Data Keputus Kenful Dengan Keluahan Kedua Tungkai Sering Kesemutan Dan Pegal Sejak 1 bulan Dari Wayat Operasi Tumor Usus Halus Sejak 3 bulan Lalu Jadi Ini Kemungkinan Adalah Anemia Megaloblastik Disebabkan Oleh Deficiens Vitamin B12 Sinectri Kan Vitamin B12 100 Sampai 1000 Sibu Oke Nomor Sepuluh Danya Diagnosis Masa 50 tahun BAB Kelereng Serta Hidara Dua Bulan Terakhir Masa Negatif Auskultasi Ditemukan BISM Khusus Meningkat AB6 Ocultasi Ocultasi Poste 4 Ini Punggian Alas C Arectal Terakhir Diagnosis Ascendant Ini Diari Diari Kalau Descendant Itu Nyeri Oke, nomor 11 Tindakan terbaik Laki-laki 40 tahun Yang dikenal sebagai pasien Dispepsia fungsional Datang ke rumah sakit karena fraktur pada tungkai kanan Pasien di rumah budak Dapat terapi antibiotik Dan inset di kulak kanan Setelah 3 hari makan obat, pasien muntah darah BAB hitam, perisaan darah Perisaan TTP Dalam batas normal, tidak sesak Paru, korpulmu Namal Abdomen Datang lembut Extremitas fraktur tertutup di pasien GIP LAT pada HB 13 Eko 11.000 Sekit meningkat Epistasis, trombosis, dan pasang Jadi, nolus di-stop Inset, ganti dengan cox-2 Kemungkinan gastropatnya Inset ya pasiennya Nomor 12 ini ditanya kelainan Patologis ya Perempuan 70 tahun Datang ke poli Dengan keluhan gigi banyak goyang dan seriawan Jadi, kemungkinan periodontitis marginalis Diskolorisasi gigi Atau gusi Dan serestomia Marginalis ini adalah gigi goyang Periodontitis marginalis Oke, nomor 13 ini ditanya jumlah cairan Reiterasi Pasien 63 tahun Kepuskesman Keluhan tidak bisa BAB Setiap 4 hari yang melalui Salah sekalian tidak BAB Tidak bisa kentut Disertai mual dan mentah Perut juga jadi melilir Semakin kembung Keluhan didaului Panas tinggi 4 hari sebelumnya Pada PMC Sebebi 50 kg Apatis Mata cekung Tekanan darus 50-50 Pada perabahan Nadi 120 kali per menit Nampas 5 kali per menit Aksina 38 derajat celcius Akral dingin turkur turun Colok dubur Kolatnya RT-nya Setelah dipasang Injertif Banyak kolat cairan Setelah dipasang Infos Dan melalui hidrasi Diketahui Pastinya dihidrasi berat Jadi kita perhitungannya Menurut Defisit cairan Defisit cairan 10% BB Jadi 10 per 100 Dikali 50 Sama dengan Bukannya 50 kg Ini BB Jadi sama dengan 5 liter Defisitnya Jadi 5 liter ini Harus secara IV 20 cc Per Kaki BB Jadi ini Anggaplah 1 liter Habis dalam 1 jam Jadi sisanya ada 4 liter 5 kurang 1 4 liter ini sisa Harus dibagi menjadi 8 jam Pertama Dan 16 jam Kedua Nah ini Skor Del Diono Ada ya Perhitungan skor Del Diono Itu 4 kali BB 4 kali 50 200 Ya kalau 5 hari tadi 4 hari ya Ini termasuk akut Jadi bukan kurang 2 Kurang 2 Kurang 2 2 minggu ya Sementara gizinya Ini kita hitung BB per U Kalau anak-anak itu Perang dari minus 3 Itu gizi buruk ya Oke nomor 14 Ditanya tindakan awal Haki-haki 26 tahun BAB Dan muntah darah Muntah sering berwarna gelap Disertai sisa makan Jadi Ulu dati terus menulus Sejak 1 tahun lalu Diraskan Tambah beberapa jam Setelah makan TTV Ya sedikit menurun Tekanan darah Semangka Per 60 Hard rate Sedikit lagi Kali 110 Kali Per Pembesaran perut Ising usus Terdengar meningkat Jadi tekan Maupun jadi Lepas perut Tidak ada Jadi harus kita Lagukan resusitasi cairan Transfusi darah Oksigenasi NGT Dan Pemberian obat MAH Oke nomor 15 Ini tanya penanganan Perempuan 28 tahun Mengandung anaknya Yang pertama Datang dengan keluhan Ada benjol Ini antar gigi depan Rahman bawah Keluhan dirasakan 2 bulan lalu Mulai-mulai kecil ya Lalu ketamaan bertambah Besar Keluhan sakit Berdenyuk Sangkal Sakit Dulu disentuh Kadang-kadang berdarah Jika kena sakit gigi ya Ini Dilakukan scanning Dan road planning ya Karena diagnosisnya Granuloma Granuloma Atau Epulis Gravidarum Nomor 16 Ini ditanya Obat Penyebab ya Jadi Sebelumnya Menyeri Minum obat Antinyeri Pasien Adikin Kemasti Ini Keyword Untuk Cimetidin Paya nomor 17 Ternyakan Pacegahan Perempuan 27 tahun Dipokau Dokter Pratik Uwong Dengan demam Sejak 4 hari Lalu Ada Mual Muntah Serta Sakit Kepala Yang Suma Makan Menurun Urin Gelap Seperti Teh Itu Ari Jajan Di Warung Pratik Pratik Seolah Skler Eterik Ditekan Positif Dengan Di Abdomen Kanan Atas Di Regio Hepar Ini Dibuktikan Dengan Sileb Ada Peningkatan Bidrobin Indirect Sklerotis GPT HAV IgM Positif Jadi Hepatitis Virus A Harus Kita Tugah Dengan Orion Satu Dosis HAV Ibruglobin Intramuskuler Oke Nomor Dapat Ombat Anda Dini Dari Perut Manita 28 Tahun Dua Jam Yang Lali Pasen Sering Mengalami Dari Tersebut Mual Muntah Tidak Ada Gangguan BAB Nomor Dari Dari Perut Dari Dari Mengalami Mual Muntah Gangguan BAK BAB BAK Fisik Tidak Dengan Kelainan Bermakna Selain Nyari Epikastrium Kibat Sekresi Sembun Berbihan Jadi kita berikan proton pump inhibitor seperti omeprazole, langsung frazole asol-asol tapi bukan ketongan asol nomor 16 penyebab antara 28 tahun sering nyari perut-perut hati 2 jam yang lalu terkadang mual-muntah tidak ada gangguan BAB-BAK 1 bulan yang lalu pasien mengonsumsi asam yang kenamat untuk nyari lelutut biasa makan teratur 3 kali sehari tidak suka makan asam atau pedas pembes tidak ada kenal menyebabkan nyari epikastrim jawabannya adalah efek samping dan nomor 20 ini ditanya tentang pemeriksaan penunjang perempuan 48 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyari 2 hati 2 hari yang lalu dari perut di pusar hilang timbul sering selamatkan sejak 1 bulan yang lalu sedikit membaik dengan antasidas 1 tahun yang lalu pernah direwatkan BAB-HB hitam sering minum jamu buat risikonya ya BAB-HB tidak turun ya abdomen menjadi tekan ambilikus ini kemungkinan adanya ulkos gester ulkos reticum jadi harus kita ingin sepulnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati